Pematikan lampu menjelang tidur merupakan salah satu ajaran Rasulullah SAW Dalam hadis yang direwayatkan Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda Padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur malam Kuncilah pintu dan tutuplah bejana, makanan dan minuman Apa hikmah dibalik ajaran Rasulullah SAW ini? Ternyata mematikan lampu pada saat tidur bermanfaat bagi kesehatan tubuh Sebuah penelitian yang dilakukan ahli biologi John Robert menunjukkan Tubuh paru bisa memproduksi hormon melatonin pada saat tidak ada cahaya Hormon melatonin diproduksi oleh kelenjar pineal dan antara lain berfungsi untuk mengatur ritme tidur Meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan cantung, menghambat peningkatan kolesterol dan berfungsi sebagai anti-kanker Dampak serius bisa kita lihat dalam jurnal Cancer Genetic and Citogenetic Tulisan tersebut mengulas jika penerangan yang menggunakan cahaya buatan akan berdampak pada jam biologis tubuh Dan dapat menjadi pemicu ekspresi berlebihan dari sel-sel yang berkaitan dengan pembentukan sel kanker Begitu juga dengan penelitian dari Society for Neuroscience di San Diego tahun 2010 Temuan menjelaskan tentang korelasi antara cahaya lampu dan tingkat depresi Bekerja sif malam dan orang lain yang selalu terkena cahaya di malam hari akan meningkatkan risiko gangguan mood atau depresi Semua penelitian ilmuwan barat ini tentu menjadi penguat dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang perintah tidur di dalam gelap Posisi tidur miring ke arah kanan Jika kita belum mempunyai pasangan hidup maka sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Posisi tidur yang sangat dihancurkan adalah miring ke kanan Berdasarkan studi yang dilakukan pada 2003 dimuat dalam Journal of American Collect of Cardiology yang dimuat New York Times 21 Februari 2011 Tidur dengan posisi miring ke kanan lebih aman daripada miring ke kiri Tidur dengan posisi miring ke kanan berbeda Terima kasih telah menonton